Nama Asmugiono jadi perbincangan di tengah pro kontra keputusan Jenderal Andika Perkasa menurunkan syarat tinggi badan calon prajurit TNI. Sosok Asmugiono sempat disinggung oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Asmugiono merupakan salah satu personel terbaik di Kopassus yang tingginya hanya 165 cm. Hal tersebut membuat Mutia setuju dengan keputusan Panglima TNI menurunkan syarat tinggi badan calon taruna TNI. Karir Asmugiono di Korps Baret Merah acap kali dibanggakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tak sekali dua kali Prabowo bercerita bahwa Asmugiono merupakan salah satu anak buah terbaiknya di Kopassus dulu. Prabowo sendiri juga melihat potensi yang begitu besar dalam diri Asmugiono. Meski disebut tak memenuhi kriteria, Prabowo loloskan Asmugiono sebagai prajurit Korps Baret Merah. Keputusan Prabowo tidak salah. Setelah Asmugiono bergabung ke Kopassus dan mengikuti pelatihan yang luar biasa keras, dirinya justru menjadi prajurit terbaik. Bahkan, prestasi Asmugiono tidak hanya ditorehkan di internal Kopassus, tapi juga bangsa Indonesia. Tahun 1996, Asmugiono terpilih menjadi salah satu prajurit Kopassus yang tergabung dalam ekspedisi Merah Putih. Ekspedisi itu dibentuk Kopassus untuk menaklukkan puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia yang terletak di perbatasan Nepal dan daerah otonomi Tibet di China. Siapa sangka, dalam pendakian itu Asmugiono menjadi prajurit sekaligus orang Indonesia pertama yang sukses mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung tertinggi di dunia. Terima kasih telah menonton!